Komisi Pemilihan Umum KPU mulai mencetak surat suara untuk gelaran pemilu 2019 baik legislatif maupun pilpres. Bertempat di PT. Temprima, Media Grafika, Kabupaten Gresik, Ketua KPU Indonesia langsung meninjau proses percetakan 5 surat suara yang diperuntukkan pilpres, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Daerah. Pencetakan surat suara pemilihan umum atau pemilu baik legislatif maupun presiden 2019 resmi dimulai pada minggu siang lalu. Seremoni pencetakan ini dihadiri langsung Ketua KPU RI, Arief Budiman, Perwakilan Komisi 2 DPR RI, Zainuddin Amali, dan jajaran Komisioner KPU Jawa Timur. Bertempat di PT. Temprima, Media Grafika, di Jalan Sumengko, Kecamatan Weringin Anom, Kabupaten Gresik. Ketua KPU RI langsung meninjau setiap proses pencetakan, mulai dari pengawasan ruangan melalui CCTV, proses pencetakan, proses penghitungan hasil cetak, proses pemotongan surat suara, melakukan kualiti kontrol hasil cetak surat suara, serta melihat langsung pembuatan formulir surat suara. Ketua KPU RI mengatakan bahwa dalam proses di tempat ini tak ada kendala. Dalam proses pencetakan logistik pemilu ini, diberi waktu hingga 17 Maret mendatang agar enam perusahaan pemenang tender menyelesaikan percetakan surat suara. Kendala yang harus diperhatikan oleh teman-teman produksi ini, distribusi harus terlambat waktu. Karena mengurusi pemilu ini beda karakteristiknya dengan mengurusi kerjaan yang lain. Kalau mereka mencetak buku, mencetak koran, terlambat, biasa. Tapi mengurusi pemilu, terlambat, itu resikonya, pemilihannya bisa terjalan. Ketua KPU RI menambahkan bahwa untuk mengamankan selama proses pencetakan berlangsung, pihaknya menempatkan dua orang petugas KPU, petugas kualiti kontrol hasil cetak, serta aparat kepolisian yang secara bergantian mengawasi 24 jam dan melakukan pelaporan harian. Sementara itu, General Manager PT Temprina Media Grafika, Agus Suryo, mengatakan bahwa pihaknya optimis bisa menyelesaikan sesuai tanggat waktu yang diberikan oleh KPU RI. Agus Suryo menjelaskan bahwa untuk pencetakan suara-suara di tempat ini untuk Provinsi Bengkulu, Kepulauan Riau, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Papua Barat. Agus membeberkan dengan tender sebesar 160 miliar rupiah, pihaknya optimis bisa menyelesaikan pencetakan 255 juta surat suara atau 27% se-Indonesia dan bisa terdistribusikan tepat waktu.